assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel uli tutorial nah kali ini speaker saya sudah harus benar-benar rusak teman-teman ya karena ini spoolnya juga sudah saya buka ya ini untuk spoolnya atau coilnya ya ini itu putus teman-teman atau terbakar ya ini benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki lagi jadi ada yang putus di sekitar sini ya Nah dan ini sudah saya buka ya Nah untuk teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan spool ya silahkan tonton sampai habis karena ini sangat detail ya teman-temannya saya akan menjelaskan secara rinci ya Nah di sini kita membutuhkan sebuah amplas ya teman-teman ini amplas halus nomornya 4000 ya dan juga ini bekas trapo teman-temannya nah ini ada coil yang kecilnya itu yang akan kita gunakan nah ini coilnya atau kawat kecilnya ya Nah seperti ini kita nah ini yang asli yang masih nah ini besarnya hampir sama ya tapi agak lebih besar sedikit eh coil yang di trapo ya teman-temannya nah ini tapi jangan ragu ini sudah saya gunakan dengan speaker yang lainnya atau saya juga pernah membuat spool atau coil speaker 8 inci ya teman-temannya dengan menggunakan kawat dari trapo ini nah sisanya ini eh kita jangan buang ya untuk coil yang lamanya karena akan kita ukur ya seperti ini nah ini ini amplas saya tinggal sedikit teman-temannya tapi mudah-mudahan cukup ya ini sisa-sisa amplas juga nah ini saya rasa cukup teman-teman sekarang kita akan coba gunting dulu kita akan buat ukurannya ya nah ukuran coilnya itu satu senti nah ini coilnya satu senti teman-temannya ukuran coilnya satu senti sampai sini itu satu senti ya oke dicatat jika ingin membuatnya silahkan dicatat nah kita akan ukur seperti ini dan tinggi coilnya pun itu akan kita ukur juga nah ini tinggi dari coilnya atau kawatnya seperti ini satu senti ya dan tinggi dari spoolnya sampai sini nah seperti ini teman-teman ini akan kita jadikan contoh nanti nah kita akan cari ukuran coil yang lewat dari daun speaker ya nah ini ada tandanya nah ini lewat ya bekas lemnya ya nah kita tandai seperti itu nah jadi nanti tidak akan keliru lagi teman-teman ya nah ini sudah tidak bisa kita perbaiki untuk coilnya tapi jangan dibuang kita akan ambil ini yang ini ini kaleng-kaleng coilnya nah jika teman-teman tidak mempunyai amplas teman-teman bisa menggunakan kalem bekas coca-cola ataupun minuman yang kaleng ya nah jadi teman-teman bentuk seperti ini jika menggunakan kaleng tapi disini saya akan menggunakan amplas ya karena saya rasa lebih bagus amplas teman-teman ya daripada kaleng karena gesekan amplas itu tidak begitu kentara ya jika memang bergesek ya tapi akan kita usahakan lebih presisi nah ini kita ukur seperti ini untuk kalengnya ya kita ukur seperti ini lalu kita tandai teman-temannya jadi kita mempunyai eh mempunyai eh ini ya contoh lalu kita akan garis jadi jangan dibuang dulu koil yang lama ya Hai nah seperti ini kita garis dulu teman-teman ya agar lebih jelas ya teman-teman ini sama sekali eh sangat bermanfaat videonya buat teman-teman yang ingin membuat spool dengan harga rp0 ya atau gratis dari barang-barang bekas nah ini eh contohnya teman-teman kita eh eh paskan lalu kita garis seperti ini jadi kita sudah mempunyai eh contoh ketinggian dan panjang dari spoolnya ya Hai nah seperti ini nah ini tinggal kita gunting teman-teman kita gunting Hai nah jadi eh kerusakan speaker seperti ini tuh jangan eh dibuang ya untuk speaker atau spool yang eh masih lama ya yang sudah rusak jangan dibuang karena bisa kita jadikan contoh seperti ini Hai nah ini bisa seperti ini bisa juga di balik seperti ini teman-teman tapi saya akan seperti ini saya akan jadikan terbalik seperti ini nah oke ya mungkin sampai disini sudah paham Hai Oke selanjutnya kita membutuhkan sebuah besi magnet seperti ini ini dari speaker juga teman-teman yang awalnya seperti ini karena saya sudah mempunyai dua buah speaker yang satunya memang sudah benar-benar rusak dan daunnya pun hancur teman-teman jadi saya buka besinya ini nah jika teman-teman tidak mempunyai seperti ini silahkan buka besi tengahnya speaker teman-teman sendiri nanti saya akan beritahu cara pasangnya ya nanti saya beritahu cara pasangnya jika teman-teman membuka besi tengah speaker yang akan kita perbaiki ya nah langkah selanjutnya kita siapkan sebuah kertas seperti ini ini empat buah kertas dan sudah saya gunting seperti ini langsung saja kita akan ukur ya ukur lingkaran dari sepulnya ini nah kita ukur seperti ini oke perhatikan teman-teman ya ini sangat mudah ya teman-teman dan alat-alatnya pun kita tidak beli teman-teman nah kita garis seperti ini ini ada benjolan di sini sambungannya kita beri tanda nah seperti ini sudah bergaris ya kita akan potong nah disini ini kita potong nah lalu kita lingkari seperti ini nah ini akan kita jadikan perantara agar spulnya tidak rapat ke besinya nanti ya nah seperti ini kita akan tes dulu kita pasang seperti ini nah ini sangat mudah teman-teman jika teman-teman paham ya nah seperti ini nah ini untuk salah-salahnya ini terlalu besar teman-teman ya mungkin kita akan hilangkan satu lembar nah oke jadi tinggal tiga lembar ya teman-teman tinggal tiga lembar lalu kita akan tes dulu seperti ini nah jika salah-salahnya sudah dirasa mantap seperti ini nah ini sudah oke ya sudah mantap sudah bagus ya teman-teman dan untuk memudahkan kita membuka spulnya nanti kita membutuhkan sebuah kantong kresek seperti ini nah ini penting teman-teman teman-teman harus perhatikan dengan baik-baik ya kita membutuhkan kantong kresek seperti ini lalu kita potong dulu nah jadi video ini sangat detail teman-teman ya saya harap teman-teman mengerti ya karena saya akan jelaskan serinci-rincinya nah kita potong seperti ini lalu kita ukur seperti ini agar saat selesai kita menggulung spul lalu kita tarik itu lebih mudah teman-teman jika tidak menggunakan kantong kresek seperti ini itu akan susah ya jangan sampai robek juga ya nantinya saat kita tarik jika tidak menggunakan seperti ini karena saya pernah mengalaminya teman-teman dan ini cara yang paling aman nah oke kita gulung seperti ini plastiknya atau kantong kreseknya bagian dalam lalu kita lapisi kertas seperti ini yang tadi tiga lembar ya ini kertas fotokopi teman-teman nah lalu kita lapisi lagi bagian luarnya seperti ini kita pasang amplasnya ya nah kita pasang amplasnya seperti ini nah kita luruskan teman-teman nah seperti ini nah oke mantap ya jika sudah seperti ini kita akan isolasi dulu agar nantinya mudah ya saat penggulungan kita isolasi dulu ini manual teman-teman ya pembuatannya nah ini kita sediakan isolasi jika teman-teman mempunyai lakban kertas ya silahkan pakai lakban kertas teman-teman ya agar lebih mudah lagi karena disini lakban saya tinggal sedikit jadi saya gunakan isolasi plastik seperti ini ya untuk sementara saja teman-teman ya nanti kita akan ganti menggunakan lakban kertas karena lakban kertas saya tinggal sedikit jadi kita gunakan ini nah ini ukurannya sama teman-teman kita ukur dulu yang ukuran yang kita buat tadi ya nah oke 1 cm tidak tertutup lakban ya nah oke mantap nah sekarang selanjutnya kita akan tinggal gulung teman-teman nah ini mudah teman-teman ya mudah sekali saat menggulungnya itu tidak begitu lama ya tapi disini saya akan skip ya agar teman-teman mengerti ya nah kita putar searah bawah teman-teman kita putar ke bawah sebelumnya kita ini kita tempelkan dulu lakban kertas ya bagian sini agar mudah lagi karena ini gerak-gerak teman-teman nah kita tempel seperti ini nah lalu kita tinggal putar ke bawah nah kita putar ke bawah ini yang bagian plusnya ya kita putar ke bawah kita panjangkan dulu nah lalu sebelumnya kita lem dulu ya kita lem dulu jangan lupa teman-teman dilem dulu seperti ini ini saya memakai lem kastol ya teman-teman teman-teman jangan gunakan lem yang cepat kering ya jangan gunakan lem seperti lem korea lem super jangan gunakan lem seperti itu kita gunakan lem yang seperti ini yang keringnya itu agak lama jadi pemasangannya pun bagus teman-teman nah oke setelah kita beri lem seperti ini kita putar ke bawah seperti ini nah ini perlahan saja saya akan rapat semua sampai ke bawah ya teman-teman sampai ke bawah ke ujung amplasnya nah dan setelah sampai ke bawah seperti ini ini sudah saya gulung sampai ke bawah lanjut saja kita akan lem kembali lalu kita gulung ke atas kembali nah seperti ini ini mudah sekali teman-teman jika teman-teman mengerti ya dan pahami video ini silakan teman-teman buat sendiri jangan gak usah beli ya teman-teman karena ini sangat mudah sekali dan sangat berguna sekali nah ini sudah sampai ke bawah usahakan kita pegang seperti ini nah ini pun si lemnya yang tadi ya jika kita lepas bagian koilnya atau kawatnya itu akan terbongkar teman-teman jika kita tidak menggunakan lem nah jadi akan ribet sendiri jika tidak dilem ya nah kita lem rata bagian atasnya karena ini akan kita gulung ke atas lagi nah seperti ini kita gulung ke atas lagi teman-teman kita ambil bagian bawahnya satu satu lilitan lalu kita timpa di atasnya seperti ini nah ini akan kita lilitkan sampai ke atas ya sampai ke atas sampai ke bawah maksudnya nah oke sampai seperti ini nah ini sudah sampai ke atas ya sudah sampai ke sini lalu kita akan lengkung ke atas ya sabar kita buka dulu yang ini ini akan kita buka lakbannya ya lakban isolasinya ya nah ini kita buka saja karena ini lakbannya jelek teman-teman ini lentur ya kita tidak boleh memakai lakban lentur seperti ini nah oke kita bongkar nah seperti ini kita akan beri lakban kertas ya oke usahakan lakban kertasnya ada ya teman-teman disini saya hanya tersisa sedikit saja lakban kertas jadi saya mempaatkan dengan sebaik-baiknya nah kita tarik seperti ini lalu kita lakban ke atas nah oke seperti ini nah kita garuk-garuk seperti ini agar lakbannya merekat kuat ya nah oke kita lakban kembali coil yang tersisa disini saya beri skat seperti ini agar tidak konslet ya nah lalu kita bengkokkan ke atas seperti ini nah seperti ini lalu kita lapisi lagi lakbannya ini lakban saya disini sudah habis teman-teman ini harusnya kita lakban secara melingkar ya tapi disini sudah habis ya jadi kita sesuaikan saja nah kita garuk-garuk seperti ini agar rapih ya atau melengket dengan kuat ya lakbannya nah seperti ini nah ini selanjutnya kita akan lem kembali bagian luarnya ya agar lebih kuat lagi spoolnya teman-teman nah jadi ini fungsinya agar spoolnya tidak kemana-mana atau spoolnya rapat terus ya walaupun panas tetap rapat teman-teman jadi kita lapisi lem seperti ini bagian atasnya juga nah kita ratakan usahakan rata ya saya akan rata untuk bagian lemnya nah jika pengelemannya bagus itu spoolnya akan bagus juga teman-teman nah oke seperti ini nah kita ratakan saja oke mantap jika sudah rata seperti ini kita tunggu lemnya kering ya nah oke ini masih agak basah ya kita tunggu lemnya kering dan setelah lemnya kering kita akan lepas teman-teman nah ini kita tarik untuk bagian nah ini ya oke usahakan tarik yang kertasnya jangan amplasnya kita tarik kertasnya ya nah seperti ini nah ini sangat mudah ya penarikannya sangat mudah pelan-pelan saja jangan sampai spoolnya rusak atau putus nah jadi fungsi kertasnya juga bagus teman-teman usahakan lewat seperti ini ya panjang seperti ini jadi bisa kita tarik nah oke sangat mudah dengan menggunakan plastik ya atau kantong kresek ya nah kita lepas untuk kertasnya dan spoolnya sudah jadi nah seperti ini spoolnya teman-teman nah mantap sekali nah oke ini kita gunting dulu ada lakban yang lewat ya nah oke ini harusnya lakbannya melingkar teman-teman ya tapi lakban saya tinggal sedikit saja nah oke langsung saja kita akan tes ya nah kita cek untuk spoolnya apakah spoolnya nyambung usahakan kita kerok dulu seperti ini ujungnya kita kerok nah seperti ini kalau tidak di kerok tidak akan connect teman-teman nah walaupun kita sambung itu tidak akan nyambung jika tidak di kerok ya sedikit ujungnya oke ujungnya kita tes dulu oke ada gerakan tadi ya di jarumnya kita cek lagi oke sekarang kita kerok dulu ini kerokannya harus benar-benar bagus sepertinya ini harus di kerok dulu nah agar connect ya benar-benar connect benar-benar nyambung maksud saya kita cek nah oke jarumnya naik teman-teman ya oke naik di apometer naik oke mantap nah spoolnya sudah jadi ini sudah jadi ya spoolnya langsung saja kita akan pasang ya nah oke untuk plastiknya jangan dibuang kita akan pasang kembali seperti ini ya nah lalu kita akan masukkan seperti ini agar lebih mudah teman-teman nah oke kita lihat sangat mudah bukan jika menggunakan kantong kresek seperti ini nah kantong kreseknya kita lepaskan nah lalu kita masukkan kita goyang-goyangkan nah oke maaf ini spoolnya tenggelam ya spoolnya tenggelam kita tarik dulu teman-teman ini terlalu ketekan ya tadi ya saat menarik ke atas itu hati-hati jangan tarik kawat coilnya ya usahakan tarik yang bagian pinggir-pinggir coilnya nah seperti ini nah ini sudah masuk ya untuk spoolnya nah untuk kertasnya jangan dibuang juga ini kita akan masukkan ini kita akan lipat ya kita lipat seperti ini lalu kita ganjil nah kita ganjil bagian dalamnya seperti ini kita masukkan nah usahakan ganjil seperti ini teman-teman sebelum ngelam ya nah kita ganjil lagi kiri-kanan ya nah seperti ini kita masukkan perlahan nah oke masuk teman-teman mantap nah ini kita tarik-tarik ke atas dulu kita sesuaikan ukurannya tadi kita rapikan ya nah kita rapikan seperti ini nah kita putar-putar kita lihat apakah sudah lurus ya nah ini ukurannya yang tadi teman-teman ini coil yang menonjol ke atas itu sekitar 2 mili seperti ini kita ukur dulu nah oke sama ya sama nah langkah selanjutnya kita akan coba lem ya teman-teman kita akan lem untuk bagian spoolnya ya nah kita lem castol seperti ini nah oke melingkar jangan sampai kertasnya ikut ke lem ya teman-teman jangan sampai kita lem pinggirannya saja kita ratakan seperti ini ini kita lem sedikit dulu nanti kita akan tambahkan lemnya nah oke kita perkuat dulu nah oke teman-teman nah ini sudah saya rasa sudah mantap ya untuk bagian coilnya kita tinggal rapikan saja lemnya kita ratakan kita beri lagi yang agak berlubang atau lemnya sedikit kita tambahkan lagi ya agar lebih mantap lagi teman-teman tentunya ya nah oke seperti ini kita rapikan nah selanjutnya kita tinggal menunggu lemnya kering nah sebelumnya kita akan coba memberikan sebuah cara memasang besi ini ya yang saya janjikan tadi saya akan memberikan caranya memasang besi tengah seperti ini ini saya buat ada tiga buah pipa bekas ya pipa instalasi setiap satu buah pipa seperti ini saya isolasi itu dua ya teman-teman dua lapisan nah kita lapisi seperti ini kita akan pasang seperti ini ini pengganjilnya ya untuk pipanya ini pengganjil teman-teman agar presisi ya saat pemasangan ini nah sebelum dipasang ini kita harus lem dulu baru kita masukkan seperti ini nah kita rekatkan seperti ini lalu kita lihat bagian depan sini nah oke lihat teman-teman ya presisi cara pasangnya presisi ya nah jadi tidak akan miring ya untuk besi ini tidak akan miring jika kita pasang seperti ini caranya ya nah ini sebelum kita pasang besinya kita lem dulu lalu kita pasang ya jangan sampai lupa ngelemnya ya nah jika lemnya kering kita buka seperti ini nah untuk pengganjilnya nah ini akan presisi di dalamnya teman-teman ya nah oke mungkin lemnya sudah kering nah disini lemnya sudah kering teman-teman sekarang kita tinggal sambung untuk bagian ujung koilnya ya kita sambung ke sini nah oke kita beri timah dulu nah ini lemnya sudah kering ya kita tinggal langkah selanjutnya kita sambung untuk ujung koilnya plus minusnya ya untuk plusnya itu di sebelah kanan untuk minusnya itu di sebelah kiri ya min di sebelah kiri plus di sebelah kanan nah ini kawatnya harus kita kerok lagi kita kerok seperti ini usahakan ya tolong di kerok ya teman-teman jangan lupa di kerok ya jika teman-teman mengikuti video ini seperti ini karena tidak akan nyambung teman-teman jika tidak di kerok seperti ini ini ada bagian lapisan luarnya ya kawat seperti ini itu nah setelah di kerok seperti ini nah sekarang kita solder kita rapetkan ya solderannya agar benar-benar connect atau tersambung dengan bagus oke yang kedua kita kerok juga ya oke harus merata ya kerokannya agar benar-benar tersambung nah oke sudah di kerok ya sekarang kita pasang kembali kita solder kita derbikan usahakan ini rapet ya benar-benar rapet nah oke sudah rapet sekarang sisa kawetnya kita potong sisa kawetnya kita potong nah langkah selanjutnya kita akan lem ya teman-teman ya kita bersihkan dulu timba-tima yang melengket nah seperti ini ini sudah jadi ya rangkainnya sudah jadi sekarang kita akan coba ya kita akan tes dulu kita cek dulu apakah penyambungan koilnya itu bagus ya di bagian dalam tadi yang kita solder kita cek dulu teman-teman nah jika teman-teman tidak mempunyai multitester di video saya yang lain juga ada cara membuat multitester sederhana ya dari barang bekas juga nah ini sudah mantap ya jarumnya sudah naik nah sekarang kita tinggal lem ya untuk ini sisa kawetnya ini yang tadi kita lem teman-teman kita rapikan saja nah ini kawetnya kita lem agar tidak goyang-goyang ya saat speakernya berbunyi jadi tidak akan putus ya nah oke setelah kita lem seperti ini kita akan menunggu ya lemnya kering lalu kita rapikan dulu oke sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman agar teman-teman tidak melewatkan video-video terbaru dan menarik dari saya ya teman-teman ya oke selanjutnya kita akan tunggu kering dulu dan setelah kering seperti ini ini sudah kering ya nah sudah kering selanjutnya kita akan coba teman-teman ini kertasnya kita lepas nah kita lepas dulu selanjutnya nah kita tekan-tekan seperti ini nah ini sama sekali tidak bersuara atau tidak ada gesekan sama sekali itu bagus teman-teman itu bagus sekali nah jika kita tekan-tekan seperti ini tidak ada suara gesekan dari spoolnya otomatis teman-teman sudah berhasil ya membuat spoolnya sudah berhasil membuat spoolnya ya nah ini sudah berhasil teman-teman tidak ada gesekan sama sekali dari kertas gosoknya ya nah ini sudah saya sambungkan kabel seperti ini ya nah selanjutnya kita akan sambung ke amplifier ya kita cek dulu kita akan cek dulu sebelum kita sambung apakah speakernya bunyi nah oke denger ya denger denger teman-teman ada gesekan ya atau suara-suara suara-suara teman-teman jika kita tes seperti ini ini sudah berhasil jika ada suara seperti ini teman-teman kalau kita tes seperti ini dengarkan nah oke jarum multi apometernya juga naik ya teman-teman jika teman-teman tidak mempunyai apometer teman-teman bisa menggunakan baterai jam seperti ini nah oke bunyi ya nah bunyi juga teman-teman ya oke selanjutnya langsung saja kita coba ini saya rasa berhasil ya kita akan tes dulu nah ini kabelnya sudah kita sambung seperti ini amplifiernya juga sudah menyala nah sudah tersambung juga untuk kabelnya ke speakernya ya selanjutnya kita akan coba kita putar lagunya mantap sekali berbunyi teman-teman ya kita dengarkan dulu selamat menikmati oke mantap jiwa teman-teman nah berhasil ya oke jangan lupa klik tombol subscribe ya sampai jumpa di konten selanjutnya selamat menikmati